Gubernur Aceh Nova Irensyah melakukan peletakan batu pertama pembangunan kembali Masjid Al-Munawarah Nanggroh Aceh di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat pada Rabu 6 April 2022. Peletakan batu pertama pembangunan Masjid Bantuan Masyarakat Aceh itu dilakukan Gubernur Nova bersama Gubernur Sulawesi Barat Muhammad Ali Baal Masdar. Masjid Al-Munawarah Nanggroh Aceh merupakan bantuan masyarakat Aceh untuk keluarga Sulawesi Barat terkait dampak gempa bumi yang terjadi Januari 2021. Masjid itu berlokasi di Kelurahan Tebeng, Kejamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Prosesi peletakan batu pertama yang berlangsung pada pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah atau Wita itu disambut meriah masyarakat Tapalang. Gubernur Nova dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas sambutan kedatangan yang begitu hangat dari pemerintah dan masyarakat Sulawesi Barat. Atas nama pemerintah dan seluruh rakyat Aceh, Nova juga menyampaikan duka mendalam kepada para korban musibah gempa bumi yang melanda pesisir Barat Pulau Sulawesi itu pada tanggal 15 Januari 2021 lalu. Gubernur Nova juga menjelaskan pembangunan Masjid Al-Munawarah ini berasal dari donasi yang dikumpulkan oleh masyarakat Aceh. Nova menjelaskan pihaknya menugaskan tim Aceh untuk melakukan asesmen ke Sulbar guna menentukan sesaran pemanfaatan bantuan. Setelah menerima laporan hasil asesmen tim, dari empat calon lokasi pembangunan masjid di Kabupaten Mamuju, diputuskanlah bahwa donasi akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk membangun kembali Masjid Al-Munawarah. Keputusan itu diambil karena beberapa pertimbangan, di antara lain adalah kondisi Masjid Al-Munawarah yang hancur total akibat gempa, sedangkan lokasinya yang sangat strategis dengan pemandangan menghadap laut di pinggiran jalan Poros Mamuju-Majene. Di samping itu juga menjadi tempat singgah pengemudi dan para penumpang sebelum memasuki kota Mamuju. Gubernur juga menyampaikan jika pembangunan masjid itu terrealisasi, maka akan menjadi masjid ketiga yang dibangun dengan memanfaatkan bantuan masyarakat Aceh. Masjid pertama adalah Masjid An-Nur di Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lalu yang kedua adalah Masjid Jami Nurul Hasanah di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Tapi yang paling unik ini arsitekturnya adalah arsitekturnya dari kayu kelapa yang tahan gempa. Jadi nanti jamaah nggak usah khawatir kalau ada gempa ketika berada dalam masjid ini. Karena kayu itu sudah dihitung secara konstruksi, strukturnya itu tahan gempa. Dan itu memang sudah diuji di lab di ITB Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.